Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah. Dari saya, dalam uang kaget, lagi. Pak, Pak Inan mana, Pak? Pak Inan, pergi. Saya ini, saya Bejo. Saya dari sana, tadi habis menawarkan bebek. Ya, tadi kata orang sana, menawarkan saja ke Pak Inan. Pak Inan-nya tidak ada lagi, Pak. Tidak ada, ini bukan Pak Inan? Ini siapa namanya? Ini siapa namanya, Pak. Ini saya ada bebek satu ini. Nih, udah lemes banget dia. Ini ada bebek satu. Ini saya mau ini, Bang. Mau jualin bebek buat makan. Bagaimana saya belum mengekalkan duit? Saya juga kuliah sama orang, Pak. Ya, saya lapar banget lagi. Mana belum makan saya, Bang. Boleh gak tukar bebek, Bang. Sama saja supaya kalau emang Bapak, siapa Bapak Nawawi gak bisa bayarin, saya bisa jualin ke orang. Ya aloh, saya tinggal sama empuk saya. Empuk saya marah-marah mulu kerjaannya. Emang biasanya bebek punya ini berapa sih? Saya nawarin 30, kagak ada yang mau. Ya, pasaran 40-an, Pak. 40? 30 dia nih, Pak. Kosong. Ngutangin dulu kayak kemana, Pak. Tapi emang Bapak udah berkeluar gak? Sudah, Pak. Anak ada berapa? Anak ada empat. Anak ada empat? Iya. Bapak pengen ambit berapa sekarang? Enggak, tapi pengen ambit seribu, Pak. Agak seribu, agak pengen ambisan? Iya. Terus kalau membuat makan anak ini gimana? Ya, nungguin. Ini aja, ntar ada Bapak. Bapak ingat, Kasbon. Berapa Kasbon? Aduh, 10 ribu, Pak. Aduh, 10 ribu. Gini aja deh, Pak. Saya ajakin gini aja, Pak. Ini kan saya jual bebek satu ya susah ya. Kali aja kalau kita jual itu tambahan dua kan jadi tiga jadi gampang. Kagak dihitung, Bapak Inan, Pak. Dia bilang aja bebeknya kabur kemana, kayaknya ke tangan. Nah sekarang saya tanya deh, kalau dari ngangon-ngangon gini seorang, emang Bapak dapat berapa? Bagi telur aja, Pak. Bagi telur berapa? Bapak ada 20 ribu. 10 ribu berapa kalau jual? Ya, paling Rp. 2 ribu. 20 ribu. Mungkin kan bebek kan tadi katanya 40 ya. Kita jual 30, dapet 60. Lama ini 90. Bapak ada yang ambil banyak dah, saya 30 ribu. Gapapa deh, mimpin saya kebeli beras, Kak. Ya, saya ngebeli beras, Pak. Ya, ya gapapa. Itu ketujualnya dulu, Pak, sekali, Pak. Ya, ingat. Bisa diapain, Pak? Tapi, sukar dia lagi. Terang, Pak, kerjanya ini doang. Oke, kayaknya ini, Pak Uta, dari ada anak, dari istri, ya. Terus dia bekerja dengan titip yang kesubitan sangat luar biasa. Dititipin, bukan bebeknya. Ini orang yang sebenarnya perfect untuk kita cari tahu lebih dalam lagi bagi mengebel, bertahan hidup. Apa turun, ya? Eh, sakit, sakit. Lender! Buset, lu cari-cari lu di sini, hitungannya, ya. Lu, bisa-bisanya, lu. Bebek gue di mana? Bebek gue di mana, bebek gue? Kak, ini bebeknya, Bapak Penawawi. Kagak ada, Pak. Bisa banget, lu, Pak, 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 lempangan ini, lu. Lu bisa-bisanya, lu, ya. Bebek tinggal satu-satunya, lu jual. Lagian di rumah udah kagak ada beras, Pak. Gak ada beras, gak ada beras. Biasanya lu nyari tempat lain. Bebek tinggal satu, lu masih jual. Jual aja, Pak. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Hah? Ya, elah, gak apa-apa. Emang dia mau jual berapa, Pak? Rp30.000. Rp30.000. Jangan Rp30.000. Berapa? Rp75.000. Buset, dah. Bebek harganya Rp40.000, situ gue mata diutan banget. Eh, ini bebek tinggal satu, ya. Jangan ngadi-ngadi jadi orang, lu. Kita boleh susah. Tapi ini, bebek kesayangan, Bapak. Gak perlu jual. Pak, kagak ada duit, ya. Kagak ada duitnya, kagak ada duit. Lu masih gagah, masih bisa nyari, masih bisa kuli. Kalau mau jual Rp75, nih. Gimana, kanangnya? Sini, Pak, nih. Oh, ini, Pak. Kanangnya, Pak. Eh, jom. Di depan. Oh, yaudah, yaudah. Sini, sini, sini. Bapak, sini, Bapak, sini. Itu udah ngeliat dah. Kita paham. Bapak, Nawawi, boleh sama ada kesana? Iya, Pak. Iya, di sini biasanya kerja sama siapa saja? Iya, sama anak, Pak. Ada anaknya? Ada, Pak. Mana anaknya? Anaknya di dalam gubu, Pak. Panggil, panggil, panggil. Oh, Cik. Cik. Ini dong. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Abang, ngapain di sini? Nunggu, dikempanin. Iya, ngapain? Ngerjain hal yang sama lagi sama orang tua. Ngapain? Kesian jagain. Kegah mau, lebih bagus dari orang tuanya? Mau, pengen. Cuman kesian orang tua sendirian. Saat ini cuma ini yang bisa dikerjain? Iya. Abang, namanya siapa? Apa, Uji? Amat, jangan pergi lagi, dah. Abang, kedepannya pengen apa? Dagangan dagang. Dagang. Dagang apa? Dagang kopi. Kopi? Nah, ini jelas nih, begini. Iya, emang yakin kalau misalnya dagang kopi, penghasilannya bagus? Yakin. Kopi apaan nih? Terimantan. Mati, keliling? Iya, keliling. Nanti, Uji itu bisa apa? Kumpulin. Kumpulin? Orang tua dibagi kekakak? Bagi. Selama ini udah pernah ngasih orang tua belum? Belum. Belum pernah? Iya. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Bapak, 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 Bapak. Iya, Pak. Susu. Pengen nyenengan anak tapi belum bisa ya, Bapaknya. Susah tadi kalian mati gitu ya. Artinya Bapaknya harus jadi orang ada dulu, baru bisa nyenengan anak-anaknya. Iya, Pak. Ubah nasibnya ke Allah yang lebih baik lagi. Untuk itu wujudin keinginannya, saya ada titik amrut nih. Iya, Pak. Sebesar 15 juta rupiah. Alhamdulillah. Sampai ya. Baik ya, baik. Iya, oke. Iya. Kita berangkat ya. Sebelum berangkat kita ngumpakin baju dulu. Ada bajunya. Ada bajunya. Orang-orang lagi syuting. Ada bajunya. Iya, kita mau pakein baju dari uang gaget. Lari. Oke, kita pasangin dulu bajunya. Pakai baju, Pak. Baik, uangnya langsung dipegang. Ya, ingat Bapak nggak boleh ngobrol sama siapapun. Ya, terus sepanjang jalan uang harus dipegang di tangan. Tidak boleh masuk kantong atau masuk tempat yang lainnya. Sehingga Alfa lihat sisa uangnya tinggal berapa di tangan. Paham? Langsung aja saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita berangkat ya. Bukuk, bukuk, bukuk. Ayo, Pak. Buru, Pak. Buru, Pak. Buru, Pak. Pak, Buru, Pak. Ya, Allah, hurobi. Sampai ngelempar botol. Pak, pelan-pelan. Pak, saya kagak pake sendal, Pak. Sendal saya di mana, Pak? Sakit, Pak. Ayo, Bu. Ketuk, Bu. Ayo, Bu. Kaki saya sakit, Pak. Kaki gue sakit. Sendal gue mana? Sendal gue. Eh, sendal gue mana? Sendal. Kaki gue. Aduh, kelembar. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Ayo, sepeda, enggak sepeda. Ayo, adih. Sepeda, sepeda. Bukain gue. Beda, beda. Ayo, sepeda. Sepeda siapa ini? Ayo, sepeda siapa ini? Ayo, sepeda. Ayo, sepeda siapa ini? Pak, kita mau kemana ini, Pak? Ke pasar. Hah? Ke pasar. Ke pasar. Ke pasar, pasar mana? Amung lah, yaudah. Amung lah, yaudah. Amung lah, yaudah. 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 Yaudah, yaudah. Ayo, cepet aja. Ayo.